Tiga rumah ambruk dan puluhan rumah lainnya rusak saat Puting Beliung menerjang kawasan perbukitan Kapur di Tuban, Jawa Timur. Angin kencang juga menyebabkan pepohonan roboh dan menutup jalan. Puluhan rumah warga di desa Tahulu, kecamatan Merah Kurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur rusak diterjang Puting Beliung. Sementara tiga rumah warga lainnya ambruk, sebagian rumah yang rusak di bagian atap dan genteng. Selain merusak rumah warga, angin puting beliung juga merobohkan puluhan pohon. Akibatnya jalan tidak bisa dilintasi karena sebagian pohon yang roboh melintang di jalan. Angin puting beliung datang bersamaan dengan gumpalan awan hitam disertai hujan deras. Warga berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Trauma dan rasa takut masih menghantui warga. Kemarin itu hujan deras sekali terus tiba-tiba ada angin kencang gitu. Lama mbak anginnya itu? Anginnya itu sekitar kurang lebih dua menit. Ini yang rungsak apa aja rumahnya ini? Ini dapur terus geneng itu. Terus selain rumah mbak ini banyak rumah warga yang rusak? Iya banyak. Itu rumah di situ ada yang mau roboh. Yang ngambruk itu ada ya? Ada. Warga di perbukitan Kapur, Tuban, Jawa Timur bergotong royong memperbaiki rumah yang rusak dan mengevakuasi batang pohon tumbang. Itu langsung pada jatuh genteng-genteng lalu saya lari keluar. Oh berarti masnya di dalam rumah saja? Iya. Terus banyak rumah yang rusak ini? Rumah yang rusak banyak yang genteng-genteng jatuh banyak. Yang rusak parah ada sekitar lima rumah. Yang ngambruk? Yang ngambruk dua. Tiga rumah sama milik ibu kelompok dan milik bapak Nurhati dan yang satunya milik bapak Yudi. Warga berharap ada bantuan material bangunan agar bisa kembali memperbaiki rumah dan kembali ditempati.